Sebanyak 13 ruas jalan tol akan mengalami kenaikan tarif di akhir tahun 2019 seperti yang sudah disampaikan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Menurut Direktur Pengembangan PT. Jasa Marga Persero TBK, Adrian Priyohutomo, kenaikan tarif tersebut merupakan penyesuaian yang dilakukan 2 tahun sekali. Adrian Priyohutomo mengatakan kenaikan tarif jalan tol adalah hal yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang istimewa. Kenaikan tarif tahun ini juga dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Namun dirinya belum tahu pasti mengenai berapa persen kenaikan dan tarif baru tersebut diberlakukan. Kenaikan tarif tahun itu sudah tertuang dalam BPJT. Dan itu sesuai dengan di dalam BPJT itu setiap 2 tahun sekali itu, itu dikenakan atau ada potensi untuk kenaikan tarif. Dan selama ini, Jasa Marga ya sudah menyusahkan dengan daripada BPJT itu sendiri. Jadi tahun ini memang kebetulan ada beberapa ruas yang akan mengalami kenaikan tarif. Dan itu merupakan kenaikan yang sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian lah gitu. Karena memang sudah seharusnya.